Aliansi Udara Sehat Taiwan bersama dengan legislator Partai Progresif Demokrat atau DPP Liu Qian Guo, legislator Kuomintang atau KMT Chen Yimin, dan legislator Partai New Power Shi Yongmin pada tanggal 3 Januari menggelar jumpa pers mengumumkan laporan PM 2.5 selama tahun 2017. Mereka mengkritik kalau pemerintah tidak ada cara untuk mengatasi polusi udara meskipun tahun kemarin telah melakukan berbagai tindakan. Namun tidak bisa menghapus fenomena ketidakadilan satu langit dua Taiwan, membuat jarak antara Taiwan Utara dan Taiwan Selatan semakin besar. Bahkan sepertiga dari stasiun pendeteksi menunjukkan rata-rata PM 2.5 yaitu polusi udara partikulat 2.5 lebih buruk dari tahun 2016. Ketua Aliansi Udara Sehat Taiwan Ye Kuang Peng mengemukakan perbandingan dari stasiun-stasiun pendeteksi dari selatan ke utara, polusi udara distrik Chuo Ying Kaohsiung adalah 331 kali lipat dari Kilung. Dilihat dari enam kawasan kota, masalah buruknya kualitas udara Kaohsiung adalah yang terparah. Aliansi Udara Sehat Taiwan meragukan kalau kebijakan mengantisipasi polusi udara hanya memperbaiki wilayah utara saja, tidak memberikan obat pada penyakit sebenarnya. Seharusnya lebih memperkuat perbaikan di wilayah tengah dan selatan. Para legislator ini mengimbau agar secepatnya mengelar rapat darurat untuk merevisi peraturan polusi udara dan mengutamakan hak menghirup udara sehat bagi masyarakat Taiwan.